Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman saya Anggisa sangkoputri dari jurusan PYPAUD NIM091 disini saya akan bercerita tentang dongeng yang berjudul anjing dan bayangannya Pada suatu hari di tengah hutan yang lebat dan rindang ada seekor anjing yang berjalan dengan perasaan yang amat senang karena dia memiliki sebatang tulang yang dia gigit di mulutnya si anjing berjalan kesana kemari kesana kemari dengan amat senang lalu dia melewati sebuah jembatan tuk 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 yang dibawahnya ada sebuah sungai yang airnya mengalir dengan tenang dan jernih lalu dia berhenti sejenak di atas jembatan dan menengok ke bawah dan betapa kagetnya dia ketika dia tahu bahwa ada seekor anjing lain yang membawa tulang tetapi tulangnya lebih besar dari tulang yang dia bawa lalu dia berkata wah siapa anjing itu mengapa dia membawa tulang tetapi tulangnya lebih besar daripada tulangku ini tidak bisa dibiarkan aku tidak mau mendapatkan tulang yang kecil aku harus mendapatkan tulang itu lalu si anjing menaruh tulang yang telah ia bawa di atas jembatan kemudian dia melompat lalu dia tidak menemukan apapun dia tidak menemukan anjing lain dan dia tidak menemukan tulang yang lebih besar kemudian dia berenang ke tepi sungai naik ke daratan dan kembali ke atas jembatan lalu dia menyadari satu hal bahwa itu tadi adalah bayangan dirinya sendiri dan ketika dia mencari tulang yang telah ia taruh di atas jembatan tadi betapa kagetnya dia ketika tulangnya sudah hilang tulangnya hilang karena telah diambil oleh hewan lain kemudian si anjing merasa misal dan akhirnya dia tersadar bahwa dia adalah hewan yang serangkan seharusnya ketika dia memiliki sebatang tulang dia harus bersyukur tetapi yang dilakukan dia malah memilih untuk melompat ke sungai demi mendapatkan tulang yang lebih besar padahal itu adalah bayangan dirinya sendiri kemudian si anjing pulang ke rumah dengan keadaan perut yang lapar dan badan yang basah kuyuk itu tadi adalah cerita dongeng tentang anjing dan bayangannya kita tidak boleh serakah dan kita harus selalu merasa bersyukur atas apa yang telah kita punya kita tidak boleh memandang jika punya orang lain itu lebih bagus atau lebih besar dari punya kita karena mungkin apa yang kita miliki itu adalah yang terbaik untuk diri kita sekian cerita dari saya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih